Hai apa kabar di tahun yang baru ini mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan semakin jaya ya di tahun 2022 ini dan ini adalah syuting terakhir di tahun 2021 dan bakal jadi konten pertama di 2022 oh ya sebelumnya saya meminta maaf dulu mungkin suara dari saya disini akan terdengar sedikit kurang bagus karena disini syutingnya saya di malam tahun baru dan mungkin bakal saut-sautan dengan suara petasan dan ini syutingnya saya nggak di studio jadi ini dadakan karena saya posisinya lagi akan segera pindah studio jadi ini mungkin akan sedikit menggema jadi saya mohon maaf tapi itu oke lah ya kita langsung aja saya mau bahas satu handphone yang cukup banyak diminta jadi dengan budget sekitar 4 juta itu bakal dapat iPhone yang seperti apa oke jadi dia saya udah belanja ini dia si iPhone yang kemarin banyak kalian request jadi saya belanjutnya di Tokopedia dan belinya nih di sini nih di Boboistore nanti link pembelian saya taruh di kolom deskripsi aja oke kita langsung buka aja ini si iPhone yang banyak banget di request di tahun ini oke alright ini dia iPhone ada yang bisa nebak iPhone berapa 7 8 si ya ini adalah iPhone si 2020 dan ini yang 64 GB saya belinya oke jadi nanti link pembelian itu di kolom deskripsi kemarin harganya sekitar 4,2 juta atau 4,1 dan ada cashback sekitar 150 ribuan gitu ya let's say harganya adalah 4 juta oke di sini saya beli yang warna putih ya kelengkapannya seperti biasa charger KW headset KW kabel data KW dan ya udah tapi ini kabel datanya kalau yang ada merek Foxconn gini kadang-kadang suka bagus oke kita singkirkan aja untuk isi kotaknya terlebih dahulu dan kita bakal fokus ke si iPhone nya oke dia ternyata sudah nyala ya ini dia si iPhone SE 2020 untuk ininya kecil banget ya si form factor nya ini iPhone 12 mini oh ternyata masih sedikit lebih besar dibanding iPhone 12 mini secara ukuran tapi kalau secara layar ya bagusan iPhone 12 mini sih kemana-mana oke kita coba lihat ini untuk iPhone SE nya masih menggunakan yang versinya adalah 15.2 ini unitnya LLA ini unit Amerika nanti bakal kita coba untuk pasang sim card apakah bakal datang dapat atau enggak terus kita lihat untuk baterai ya ini biasanya bakal banyak yang nanya baterai hotnya berapa oke baterai hotnya kita lihat ada di mana Oke ini yang saya dapat adalah baterai hotnya di 95% masuk akal untuk handphone yang usianya sekitar satu tahun masuk ke dua tahun ya Oke ini untuk baterai hotnya terus kita lihat untuk ya ini untuk trutonnya aktif warnanya agak sedikit menguning kalau kalian bisa lihat kalau kita matikan dia akan kembali ke yang warna alami ya Oke cukup cakep fisiknya lihat dulu ya ini untuk bagian belakang sih sangat mulus bisa dibilang saya sebelumnya udah pernah beli di Boboistore dan memang barangnya bagus-bagus sih untuk bagian kanan ini ada sedikit lecet masih lecet minor lah di bawah Oke di kiri aman di atas Oh di atas ini ada cukup banyak bekas casing ini tampaknya owner sebelumnya ini menggunakan casing hard case tuh kelihatan ya bahwa seperti ini dan untuk simpat kita tes terlebih dahulu ya a few moments later alright untuk sinyal sih so far aman ya bisa dilihat itu dapat telkomsel LTE dan untuk apa nih fingerprint scanner nya itu juga aman sih ini baru saja saya coba untuk enroll jari dan oke aman sangat lancar terus ini untuk spek sih harusnya enak ya garang banget karena speknya ini setara dengan iPhone 11 tapi dengan harga yang sangat lebih murah speknya nih garang ini iPhone 11 sama ya itu Apple Bionic A13 cuman RAM nya ini hanya 3 GB tapi ya iPhone 3 GB itu nggak ada masalah keren untuk iPhone 3 GB mah nggak ada kayak Android 3 GB bakal ngelag ya kalau ini 3 GB udah cukup karena kalau iPhone 11 itu kan dia di 4 GB ini oke banget untuk kamera bakal saya tes dulu cuman nggak ada objek yang proper sih untuk di foto saya coba tes dulu ya ini sih oke aja sih sebenarnya sepertinya nggak ada masalah cuman ya bagi sebagian orang mungkin kendala utama ada di layarnya yang kerasa kurang besar gitu ini hanya 4,7 inch diagonalnya meskipun diagonal secara keseluruhan bodi handphone nya itu masih lebih besar dibanding si iPhone 12 mini tuh masih lebih besar sedikit ya kelihatan dibandingkan dengan iPhone 12 mini ini sama Google Pixel 4 masih besar Google Pixel 4 sih ya cuman ini disayangkan sih poni sama jidatnya ini lebih lebar gitu cukup banyak yang nanya handphone ini saya nggak tahu apakah emang handphone ini menarik buat kalian eh coba kalian tulisinya pendapatkan di kolom komentar dibawah dan apakah kalian tertarik dengan handphone ini untuk saya bikinin video reviewnya di tahun 2022 awal ini jadi kalau memang kalian tertarik nanti bakal saya buatin ya mungkin sekitar penggunaan dua minggu atau satu bulan dari iPhone SE 2020 ini mengingat di 2022 ini gosipnya iPhone SE 3 itu bakal keluar kita bakal lihat nanti seperti apa bentukan dari iPhone SE 3 itu jujur secara desain belakang sih saya suka banget clean minimalis simple dengan satu kamera di sini dan logonya yang di tengah itu saya suka kan yang iPhone 10s itu logonya agak ke atas ini di tengah ini menurut saya udah sangat proper terus perpaduan antara putih dan silver di sini sangat bagus terus apalagi yang kalian mau tanyakan nanti kalian boleh drop aja di kolom komentar mungkin bakal saya jawab di video review dari si iPhone SE 2020 ini kedepannya mungkin satu lagi paling yang cukup mengkhawatirkan adalah dari sisi baterainya ya ini baterainya kecil banget kurang lebih sama aja sama iPhone 7 atau iPhone 8 yang ya kecil gitu untuk zaman sekarang ini ini kecil nggak tahu ini bakal kuat dipakai seharian apa enggak nanti bakal saya coba aja ya saya pakai si iPhone SE ini tes fungsi apalagi ya kamera tadi sudah oke ya ini udah aman terus ini juga oke baterai tadi 95% ini ini aman ya aktif si truton ini juga finger ID juga normal dan ya udah gitu nanti kalian kalau misalnya mau beli sekali lagi cek aja link pembelian saya taruh di kolom deskripsi di bawah Oke mungkin segini aja video untuk video kali ini ya video pembuka di tahun 2022 Hai sekali lagi saya mohon maaf kalau misalnya syutingnya ini seadanya karena memang saya posisi lagi proses pindah ke studio yang baru dan cukup jauh perpindahannya dari Samarinda ke kota Bandung jadi makan waktu yang cukup lama untuk proses pindah-pindahannya jadi sementara saya syuting ala kadarnya dulu terlebih dahulu seperti ini Oke gitu aja Nah terima kasih ya buat kalian yang udah ngasih ide untuk beli HP ini di tahun ini dan nanti kita bakal pakai seperti apa si iPhone SE 2020 ini Oke terima kasih ya buat yang udah nonton silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat dari pamit sampai jumpa di video berikutnya jauh bye-bye uh petasannya kenceng selamat menikmati